Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan pada episode kali ini, saya akan melakukan review untuk brand Auldi lagi ya jadi ini merupakan brand Auldi kedua yang saya review kalau saya ingat sih, kedua kalau nggak salah yang pertama itu yang Top Force, kalian tentu saja sudah lihat videonya ya kalau belum, kalian bisa cek lagi linknya nanti saya taruh di akhir video ini nah kita lihat lebih dekat untuk kit ini, ini merupakan kit dengan varian nama Antelope jadi Antelope itu semacam berusaha gitu guys ya, jadi yang ada tanduknya lurus begitu dan ini penampakan dari dekatnya untuk cover bagian depan boxnya ya dan kita bisa lihat di sini terdapat holographic sticker untuk importernya ya, STC dan kita lihat untuk sisi samping dari kemasannya, kita bisa lihat terdapat product feature-nya jadi kalau kita lihat di sini, ini dia tanduk dari Antelope-nya ini bisa dilepas-pasang guys dan bisa diganti dari yang pendek ke yang panjang atau tidak dipakai juga tidak masalah nah di sini kita mendapatkan motor juga ya, bawaan dari Aldi lalu untuk bagian sampingnya kita bisa lihat untuk grade-up parts-nya jadi seperti ini, untuk Aldi ini cukup berbeda dari Tamiya Mini 4WD ya karena kan ini product line sendiri, jadi lini produk sendiri dan bukan yang versi replika dari Tamiya Mini 4WD kalau yang Top Force kalian lihat itu yang replika ya nah kita langsung saja buka kemasan ya, yang pertama kita dapat di sini nah ini yang saya suka dari Aldi ya guys ya, jadi kalau kita dapat kit-kit yang semacam ini ini berasa kayak ngebuka model kit, jadi kalau kalian lihat di sini terdapat komponen dari body-nya yang terdapat unsur antelope-nya tadi ya itu ada tanduk-tanduknya di sini, ada yang tanduk yang ngedove, ada juga yang chrome-plated jadi cukup oke, finishing-nya di sini catakannya juga rapi, cat-nya juga mulus lalu berikutnya kita lihat untuk komponen dari chasis-nya nah ini akarnya ini mirip sama akar dari VS Chasis Tamiya ya untuk gearbox depannya juga nih, modelnya seperti ini switch on-off-nya kurang lebih sama dengan VS Chasis, model switch-nya sama next kita lihat untuk wheel set-nya jadi kita mendapatkan wheel set small diameter dengan thread-nya narrow semua untuk depan-belakang ini cukup umum di kit-kit Aldi apalagi yang kita dapat dari kit Go4Speed ya, itu juga biasanya mendapatkan wheel seperti ini nah kita langsung lihat untuk chasis-nya guys jadi seperti ini chasis-nya, saya sendiri kurang paham mengenai Aldi produk ya jadi kalau kalian ada yang paham, kalian bisa komen di bawah apakah tipe-tipe chasis-nya ini kurang lebih ada variasinya atau hanya sedikit variasinya jadi kurang lebih tampilannya seperti ini kalau Tamiya kan ada Super One, Super Two dan sebagainya banyak banget kan nah kalau Aldi kira-kira apa aja nih, kalian komen di bawah ya next kita lihat untuk rollernya, ini ada roller dengan chrome-plated juga jadi kalian bayangin roller di chrome-plated secara tampilan bagus sih, cuma saya nggak tahu apakah ini kuat atau nggak ya nanti kita coba lihat ya next untuk bodinya, nah jadi ini bodi utamanya guys untuk dasar dari pemasangan aksesoris antelope-nya tadi kalau kita lihat di sini, ini permukaannya sudah agak-agak ada nodanya gitu ya mungkin ini faktor usia ya wajar aja karena kitnya tergolong tua juga dari tahunnya 2003 di sini ya jadi wajar ada bercak-bercak pada bagian chrome-plated-nya nah next kita bisa lihat kita mendapatkan kartu di dalamnya jadi ini mungkin semacam profile card gitu ya, collectible aja sih anak-anak biasanya suka nih kalau ngumpulin kartunya dari kit-kit kayak gini berikutnya kita bisa lihat di sini ada sticker-nya ya sticker-nya ini nanti kita lihat lebih dekat lagi berikutnya kita coba lihat untuk motornya nah kita lihat di sini motor dari Aldi ini guys sayang banget ini ada bagian yang berkarat ya jadi saya nggak tahu ini apakah berpengaruh ke performanya apa nggak nanti kita coba lihat ya nah next kita bisa lihat untuk propeller shaft-nya lalu ada shaft 60mm untuk bannya dan ada juga grease-nya grease dari Aldi ini biasanya yang berbau menyengat next ada perhentilan lain pinion gear, washer, baut dan sebagainya lalu kita bisa lihat di sini untuk gear set-nya ini rasio 4 banding 1 ya cuma beda warna dengan Tamiya Mini 4WD dan sisanya ada terminal lalu O-ring turret oke sekarang kita lihat lebih dekat untuk manual instruction-nya ya jadi untuk yang versi World Team ini dia lumayan kalau saya lihat untuk seri Go4Speed juga kalau nggak salah sama seperti ini kalau saya nggak salah ingat jadi ini mereka desain sendiri kalau kita lihat dari desainnya sih cukup rapi tidak ada unsur yang dia nyomot dari kit-nya Tamiya ya oke saya skip aja sekarang kita akan langsung masuk ke proses building-nya jadi saya akan langsung aja build kit-nya dan nanti saya akan kembali setelah kit-nya selesai di-build sub indo by broth3rmax oke sekarang kit-nya sudah selesai kita build untuk chassis-nya dulu ya ini kita akan coba lakukan RPM test seperti biasanya saya akan menggunakan aplikasi Giri ini kalian bisa download di App Store ya dan apps ini cukup umum digunakan untuk racer Mini 4WD untuk ngecek RPM Mini 4WD nah jangan tanya saya bagaimana cara kerjanya kalian bisa google sendiri yang jelas ini cukup berguna oke kita langsung saja kita nyalakan ya disini yang kita dapatkan adalah 21.200 sekian untuk RPM-nya jadi kira-kira stabil di angka 21.000 ya nah ini kalau di motor keluaran dari Tamiya Mini 4WD ini kira-kira setara dengan seri Tune ya nah jadi itu untuk motornya berfungsi dengan baik ya terlepas dari tadi di bagian tabungnya ada karat seharusnya sih bagian dalamnya ini masih baik ya jadi cukup kencang untuk mesin bawaan jadi ini kita bisa langsung gunakan nanti tes lawan kit-kit dari Tamiya dengan mesin Tune series oke saya akan lanjutkan proses building ya dengan menyelesaikan bagian bodinya ya jadi saya akan pasangkan stikernya pada bodi tersebut nah ini stikernya ini dia bahannya clear ya jadi bukan stiker dari bahan kertas seperti biasanya tapi dia untuk memunculkan efek chrome plated dari bodinya mungkin ya jadi dia semi transparan nah setelah terpasang seperti ini guys untuk stikernya cukup oke ya cuman ini ada sedikit masalah di stiker di samping fender belakang ini agak-agak suka lepas ya ya wajar mungkin karena permukaannya melengkung dan stiker biasanya memiliki masalah untuk menempel di permukaan yang melengkung seperti ini di samping itu juga mungkin faktor umur kali ya nah untuk buildnya seperti ini cukup oke kalau saya bilang berasa megang model kit ya jadi kayak seri-serinya oldigo for speed juga yang bodinya bongsor-bongsor dan mengacu ke konsep hewan-hewan ya untuk chasisnya saya nggak tahu nih chasis-chasis model gini biasanya yang bahannya glossy-glossy gini biaya tahannya kurang bus ya dan tidak ada keterangan materialnya juga apakah ini ABS atau PC ABS dan yang jelas sih bukan carbon reinforced nah saya nggak tahu nih kekuatannya nah untuk bodinya sendiri kita akan coba ganti tanduknya nah disini saya akan pasangkan tanduk yang pendek ini ya dan kita bisa lihat disini dia sedikit perlu dipangkas di beberapa pengaitnya untuk bisa masuk jadi memang ini sedikit masalah untuk kit-kit non-tumnya biasanya ya tapi nggak masalah setelah dikikir sedikit tadi bisa masuk dengan baik untuk tanduknya ya nah ini rencana mungkin akan saya pakai tanduk yang pendek untuk test run ya biar keren aja sih karena chrome dia dan kalau pakai yang panjang dikhawatirkan kalau test run dan kelontang dia patah oke jadi itu tadi gimana menurut kalian guys keren nggak kit ini? ini pertama kali saya ngerakit untuk seri wild ini ya wild team ya tadi kalau nggak salah namanya nah kalian bisa cerita di komen latar belakang dari seri-serinya Aldi yang wild team ini apa apakah ada animenya kalau ada judulnya apa saya tertarik juga nih untuk mencoba mencari tahu sedangkan kalau go for speed kan itu ada sendiri seri animenya nah apakah ini berbeda atau sama? nah kalian komen di bawah ya dan jangan lupa saksikan slide show-nya sampai selesai nanti di akhir video ada link untuk ke video menarik saya lainnya untuk library mini 4 video terungkap hanya di channel saya untuk itu jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati